kita menian ngoblohnya dengan lihat ini apa arti sosok ini untuk hidup loh dia aja kamu hianat ampun ah Pak Denny ini adalah sosok yang terbaik buat saya nama saya naik karena Pak Denny Cagur dan juga Pak Dede itu adalah adiknya Pak Denny jadi saya jujur kalau tidak ada beliau tidak mungkin seorang Masa Widianto ada di internet tapi kok sekarang jarang bersama dia iya karena saya sudah keluar dari manajemennya karena kesalahan dan kebodohan saya juga saya mengakui itu kalau jangan di zoom balik lah maksudnya yang white gitu loh penuh TV orang iya buka saya semua kalau gue sama Rafi pati isu pada kiri kanan masih ada kosong bener penuh banget penuh banget saya iya oke ini ada yang mau dibicarakan sama beliau nih katanya kita lihat dulu ya nih ada yang mau disampaikan Marcel mana katanya mau main kerumah kagak jadi-jadi sombong Marcel sekarang gak punya ongkos sel ntar gue transferin ongkosnya sel buat bensin meninkan ah parah di sel lu ya sel mana katanya mau main kerumah sombong lu sekarang iya iya siapa neko setelah abis dari sini saya langsung ke sana pak iya nggak emang lu Javi bukan gue jelasin Pak Denny Marcel itu sekarang kalau diundang kerumah harus kayak Mas Gilang transfer 50 juta baru-baru bisa gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada gue kerja nge-MC gitu-gitu Pak jauh ya Denny di sini ya Pak Neketan Denny loh tapi lu nyesel nggak keluar dari manajemennya nyesal-nyesal saya kok nggak mau balik lagi saya belum baik Arafi saya masa waktu saya nggak baik saya keluar ntar saya baikin dulu terbata-bata jawabnya ya terbata-bata boleh nggak minjem 3 juta terbata-bata 3 juta oke selanjutnya ini berapa segmen sih dikulitin banget ini apa arti sosok yang satu ini kamu harus ngomong sama dia ini orang paling sialan tidak ini adalah ya salah satu orang juga yang orang ini orang bukan binatang ya salah satu orang salah satu orang orang baik juga orang baik saya pas proses kelahiran semuanya ditanggung oleh semua semua beliau beliau Pak beliau yang membuat saya menjadi seperti ini dan kadang pulang malam beliau yang bikin kamu seperti ini bersama dua-duanya tadi lu ini dua-duanya sekarang ini eh nama anak lu siapa jadi eh nama anak saya ya Arci Hermawan Farid Gilandi Widianto ada Faridnya ada Faridnya gue ada Farid kalau nama nomor kedua ada nama pada ini ah terlambat ya udah sakit hati iya nggak ada kan lu kayak juli-juli kan lu kayak juli-juli kan lu juli banget loh orang nih eh Mel lu juli banget mah lupa lu bener waktu pas kelahiran ya iya bapak yang biayain kan anak saya berapa ya saya waktu ini berapa ya saya waktu ini wah abis boleh di sepil mbak boleh boleh di sepil satu lantai katanya disewa wah nggak satu lantai satu kamar doang berapa duit abis ratusan juta lah makasih ya Arci Hermawan ha udah ada kerjaan belum sekarang belum oh belum kalau udah ada balikin ya ya sekarang kan hamil anak kedua iya katanya lu udah siapin proposal berikutnya nggak ada proposal berikutnya nggak ada ya ayah nah itu juga kita nggak ngasih penawaran sendiri yang nawarin aku nak aku aku nak yang sekarang mau lu tanggung lagi ya kalau misalnya ada rezeki nggak apa-apa karena melahirkan karena aku nggak bisa melahirkan iya betul betul oh kita tuh nggak bisa ngelahirkan jangan pak awas nih kalau jatuh ntar aku tuh aku tuh suka kalau misalnya apa ya karena aku aja kemarin itu Ravata, Rayanza tuh pas lahiran itu dibantu sama endorse iya pak maksudnya kan dapet rezeki kan bener bagi-bagi makanya gue kadang kalau ada temen ataupun apa yang lagi mau melahir mau melahirkan gue kalau misalnya lagi ada rezeki disini-sini buat ibu-ibu yang ngamil ayo tidak apa yang ini 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 anchor Terima kasih.